Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Dodo Youtuber Yang kembali membahas Koin-koin kripto Kripto micin Oke Setelah 3 hari Kurang lebih saya baru bikin lagi video Karena Kesibukan Kesibukan di luar Youtube Oke Kita akan bahas lagi koin micin Koin kripto micin Jangan lupa klik like Subscribe dan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Dari Dodo Youtuber Kita langsung ke website Yang akan kita bahas untuk koin kripto Kali ini yaitu Perlfinance.io Perlfinance Atau Mutiara Mutiara Finance Kita langsung Translate saja Oke Keuangan Mutiara Perlfinance Adalah token deflasi Progresif Yang dibangun di atas BSC Yang memberi penghargaan Kepada semua pemegang Melalui kondisi Tetap Sebesar 8% Biaya transaksi Pada semua transaksi 3% Didistribusikan ke semua pemegang Dan 3% Pergi ke kolam likuiditas Pada setiap transaksi Dan 2% Pergi ke dompet donasi Kalian bisa beli di pancake swap Seperti biasa Jangan lupa copy Untuk smart contract nya Kemudian disini ada White paper Atau kertas putih Dan disini Chart Disini ada Telegram nya Kemudian Twitter Medium Kita coba cek Untuk Twitter nya Kita buka Twitter Dari Perlfinance Oke Saya ikuti ya Lanjut dulu Ke website nya Perlfinance Berencana untuk Memperkenalkan NFT aman Seperti yang kita semua tahu Ini adalah Era NFT Setelah DeFi Pasar kami Akan mudah digunakan Untuk dioperasikan Dengan biaya transaksi Yang sangat rendah Didorong oleh komunitas Peluncuran yang didorong oleh komunitas Dan adil Dev membakar semua token tim Dan berpartisipasi Dalam peluncuran yang adil Dengan semua orang LP otomatis Setiap perdagangan Berkontribusi Untuk menghasilkan likuiditas Secara otomatis Yang masuk ke beberapa kumpulan Yang digunakan oleh bursa Hadiah statis Pemegang mendapatkan Hadiah pasif Melalui refleksi statis Saat mereka melihat Seldo Perlfinance mereka Tumbuh tanpa batas Janji kami Transparasi Transparasi Semua transaksi Ada di blockchain Siapapun bisa Mengurusah Kejujuran Kami berjanji Bahwa token PLF Hanya akan digunakan Untuk membayar Pengembangan Pemasaran Perdagangan Dan investasi Kekekalan Kami memilih Untuk menggunakan Kontrak yang Tidak dapat Ditingkatkan Hal ini Untuk mendapatkan Kepercayaan Dan memberikan Kepercayaan Kepada masyarakat Kemudian Masyarakat PLF dibangun Untuk komunitas kami Untuk membantu Membangun Standar hidup kami Semua orang setara Persen Diskon awal 50% Kami saat ini Menawarkan Diskon token PLF 50% Untuk pengguna Awal fase 1 Beli sekarang Wow Diskon ya Harganya Diskon ini Tulisannya Tokenomik Jaringan BNN Smart Chain BIP20 Tiker PLF Desimal 9 Ini adalah Smart kontraknya Pasokan 1 Quadrolyon Dompet pemasaran 5% Dompet pengembangan 3% Amal Atau donasi 2% Dibakar 20% Kalian bisa beli Di Pancake Swap Melalui Trash Wallet Ataupun Metamax Kemudian Peta jalan Untuk Quadrolyon Ketiga 2021 Halaman media sosial Lunjurkan situs Web Fall 1 Tanpa Perah penjualan Tanpa Ico LP terkunci 2 tahun Daftar di Pancake Swap Token Burn Quadrolyon Keempat 2021 Daftar di Exchange Kampanye pemasaran Lunjurkan video promo Pemasaran Influencer Acara Ama Pembaruan situs Web Acara Airdrop Dan Bounty Quadrolyon 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 2001 Toko Merchandise Kampanye Pemasaran Pengembangan Relapa Ini mungkin Quadrolyon 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 2002 Kemudian di Bagian bawah Bagaimana Untuk Membeli Seperti Biasanya Melalui Pancake Swap Oke Coba Kita Cek Oke Kita Lihat Untuk Di Pocoin Oke Ini adalah Untuk Chart Dari Per Per Finance Atau PLF Masih 2 candle Tanggal 15 Agustus Dan ini Tanggal 17 Agustus Kita Cek Untuk Harganya Saat ini Berapa Kita Cek Harga Rupiah Harganya Harganya Masih Berapa Harganya Masih 05 Kali Di Belakang Koma Dengan Angka 19 Masih Sangat Murah Biasanya Kalau Di Harganya Biasanya Kalau Di Trust Wallet Kalau Sudah Masuk MC Itu Mucil Seperti Ini 190 Dan Market Cap Masih 103 390 Dollar Kita Cek Holdernya Holdernya Masih 274 Holder Ingat Ya Holdernya Masih 274 Holder Jangan Sampai Nanti Kalian Menyesal Karena Holder Tak Terus Bertambah Tetap Di Do You Own Result Dan Pastikan Selalu Menggunakan Uang Dingin Untuk Masuk Koin Koin Misin Seperti Ini Apalagi Masuk Ke Port Finance Pastikan Kalian Mengerti Segala Resikonya Selalu Gunakan Uang Dingin Uang Yang Tidak Kalian Gunakan Dalam Waktu Dekat Atau Gunakan Saja Uang Jajan Biar Kalian Tidak Kepikiran Ya Mungkin Kalian Masuk 0,02 0,03 Itu kan Murah Sekitar 100.000 Sampai 150.000 Kalau Dia Naik 1.000 Kali Kan Lumayan Bisa 1.500.000 Kalian Profit Kalaupun Nanti Dia Skem Atau Pull Ataupun Nanti Nggak Profit Itu Kalian Cuma Rukis 150.000 Rupiah Saja Oke Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Untuk Selalu Jaga Kesehatan Makan Yang Banyak Tidur Yang Cukup Minum Susu Minum Vitamin Rajan Berolahraga Dan Selalu Tersenyum Positive Thinking Agar Kita Selalu Sehat Agar Kita Bisa Menikmati Hasil Investasi Kita Di Masa Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Untuk Kalian Semua Terima Sampai 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 Sampai